katanya redak area ini tiga kali kurang lebih ini tiga kali lima ini cuman menghabiskan sekitar lima jutaan enggak salah dan ini untuk area anak tangganya simpel enggak memakan tempat banyak nih pakai kombinasi antara besi sama lebarnya lebar dari sini sampai sini 60 pesananya 30 itu yang bergaya masih hulu eh posikan al-semak saya kenal gua makan wasilah sepakai saksen singkadel naik ingat dengan ikan sama ini untuk area ininya cuman pakai besi siku ini pakai besi siku jod cukup ini cukup kuat nanti sebelahnya di kayak yampeng dan anak ini lewat torah tondoran Oke kita naik naiknya cukup enggak berat di area atas untuk area atas ini sangat lebar karena full John full dark full dark terus ini untuk kalian yang masih ragu kalau boleh enggak boleh sama banknya mendingan jangan dibangun tapi kalau kalian yakin kalian ikuti aja itu enggak papa karena yang papa itu kalau kalian buat area atas ini dibuat komersial lah intinya dibuat kamar 3e opor 0 lah nek cuman ini kan untuk area service laundry area pakai atap supaya enggak tampu masuk ke dalam anak telepon John yes maklum lah oke nah ini juga salah satu tip untuk kalian kalau mau renov rumah subsidi kalau dana kalian menipis saya dapat inspirasi dari masnya yang punya rumah itu mendingan dibuat seperti ini jadi urung sang lepo ya di lepo pinggir rese botonnya di expose nanti dicariin klir pasti bisa jauh lebih bagus odo sing area kayaknya yoyo kok nganu Banyu ini tembus orang masalah Banyu tembus orang Induburajan tadi rapopo ini juga kan areanya terbuka kalau pun nanti nanti basah kena hujan area sini rembes sama joko tapi kan ikindang garing karena untuk area ini eh terbuka dan sampingnya juga sawah ya sawah luas johon us ini perumahan yang subsidi yang bagus juga jauh selain di selawung yang biasa saya review ini termasuk yang bagus untuk genteng juga pakai genteng mantili eh mantili sing double keruntung double Johon ini bagus juga ini kelihatan bagusnya ya untuk atapnya area yang di atas tangga tadi memakai Gavalume pakai Gavalume di ring metal akhirnya nanti jatuh ke area yang sini area yang saya berdiri ini John simple ini John benar-benar simple dan bagus benar-benar cara irit kalau kalian memang mau renov tapi dananya nipis gunain cara ini ya kudun rimo keadaannya ke sini terus pembuangannya di area samping sini kayak store kalian kayak udah sawa ewang loh ya kalian kaliannya perumahan ini cukup dihati air sudah rembes langsung ke pojokan sana dan untuk gendengnya pijon gendengnya aman korang aman banget tinggal penataan kalian kalian harus benar-benar memperhatikan untuk area talang area talang sini itu area talang ini sangat riskan kalau kalian tahu tapi untuk rumah ini saya anggap sangat bagus karena penataan talangnya talang apa ini talang seng John itu bagus sampai nempel di area sini ini gak masuk masuk ke dalam jadi air masuk ke sini kan gak masuk ke tembok jadi langsung turun turun ke sini nah disini terus lanjut ke pembuangan ini memang area basah untuk area sini cuman katanya kalau ada kesempatan nanti mau dibuat seperti lake cafe seperti ini ramu semudan memang enak jadi ini pertama huwone langsung langsung alam langsung cahayanya juga terik ini 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 itu kasih lampu-lampu itu keren kayak lampu-lampu kayak kursi ngopi wah sahdu sambil memandangi sawah isu-isu masuk jadi bener-bener kalian perhatikan kalau mau bangun untuk area dak atas itu kalian perhatikan pembuangan airnya yang pasti dan talang talangnya jangan sampai bocor belilah tukang yang baik dan benar supaya dapat kualitas yang keren ini murah soalnya Pak Lie John di karyaknya lakui sing pengen renov murah yuk golek opak sing iso ngelas barang iso sembarang irit ini tak kalau ini jempol ini emasnya ini pinter pemilihan barangnya juga bagus dan semoga membantu kalian untuk cari referensi irit rumah subsidi yang pengen di renov ini pralon tempat untuk torrent jadi untuk torrent dikasih pipanya satu dim turun ke bawah itu di overlook jadi tiga perempat kalau enggak setengah itu juga salah satu supaya air itu turunnya kenceng tapi sebenarnya ini kalau ditaruh di atasnya ini itu akan jauh lebih kenceng oke mater semua done semoga membantu ya untuk kalian yang mau renov rumah subsidi ini kalian bisa tiru semua cara iritnya ataupun modelnya mau mau ditiru enggak apa-apa kalau kalian mau tahu caranya lebih detail untuk ini duck yang pakai Hebel coba kalian komen atau gue lakukan YouTube jadi ini oke gue lakukan YouTube aja aku soalnya sempur kapan ini bisa ngeduck koyong ini nanti ini ada kesempatan buatkan videonya tutorialnya untuk membuat ini duck dari Hebel memang irit ini memang irit banget jadi untuk kalian yang mau tahu silahkan cari aja di YouTube untuk sementara ini jangan pasrah kepada saya tapi kalau mau saya komen coba nanti sesegera mungkin tak buat oke terima kasih matersuan see you wassalamualaikum John terima 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 kasih.